Halo teman, selamat datang lagi di channel saya dan sesuai judul saya akan memperlihatkan deck yang 100% mencapai Platinum 1 dan ini sudah saya buktikan sendiri dari season 1 sampai season 3, nah jadi saya pakai ini deck Drytron, pertama itu saya pakai Blue Ice, lalu berganti ke Drytron ya, dan oke ini ya, jadi ini decknya kalian bisa lihat sendiri, ini susunan deck saya ada juga susunan deck publik atau pro-pro lainnya, dan saya juga ikut itu tapi saya ubah sedikit, jadi kalau kalian mau, kalian bisa ubah atau kalian bisa ikut yang lain nah oke, jadi saya akan membagi part ini menjadi 3 ya nah pertama itu saya akan membahas sedikit tentang monsternya monsternya ini berisi dari Fairy dan berisi dari Drytron nah kalian bisa lihat sendiri, ini ada Drytronnya ini sekitar 3, 5, 8, 9 Drytron ya, dengan 4 jenis Drytron yang berbeda, sedangkan untuk heraldnya, nah ini Fairy-nya saya isi Fairy ya atau herald yang berbeda-beda yaitu like, yang bisa negate ya, negate trap negate monster, dan negate spell terus ada juga ini nanti ini diviner of herald ya ini berguna, dan ini kartu ritualnya, jadi memang saya bagi 3 part yang akan saya bahas sedikit, nah jadi ini saya fokus ke monster Fairy-nya ya, kayak ini Eva, dan oke kita akan langsung langsung saja, saya akan back dan oke ini, nah ini saya akan duel nah ini part 1-nya ya, part 2-nya nanti saya akan lebih bahas ke support-nya kenapa saya pakai itu support dan oke saya akan langsung duel ini win streak saya baru 2 ya, current rank 2 tapi sudah platinum, jadi oke saya langsung mulai nah jadi, kalau kalian pakai ini deck atau kalian ketemu ini deck, mestinya kalian juga sudah bisa antisipasi ini ya apa apa namanya antisipasi deck-nya karena sudah lihat jadi sebenarnya saya tidak mau kasih lihat deck ini sebenarnya ya, tapi sudah sudah platinum 1, sudah nanti season 4 ya berikut nanti ini lagi restart lagi oke dan ini, nah kalian lihat saya akan langsung dapat dry throne alpha dan dry throne gamma dan cyber angel nah disini sudah bisa langsung ini ya ritual tapi saya pertama manggil ini dulu pakai ini ya, cyber angel benten dan saya langsung summon dry throne, nah ini dry throne alpha untuk manggil monster nah oke, jadi disini saya bebas manggil monster, monster apa saja bisa oke, saya panggil ini meteonis dry throne dan disini juga ada cyber angel benten yang efeknya kalau di tribute itu bisa manggil kartu fairy lain dan saya ambil angel benten lagi ya nah ini kekuatan angel benten oke, dan saya langsung pakai lagi dry throne gamma dan saya korbankan lagi sama kayak tadi ya nah dry throne gamma ini efeknya bisa manggil dry throne kalian lain di kuburan kalau ada, kalau tidak ada ya sudah kalian tetap pakai aja nanti kalian lihat sendiri aja pokoknya oke, dan disini saya panggil lagi angel benten oke, dan disini saya pakai ini ya ini beta vavnir nah ini nanti saya bahas extra decknya ya kenapa saya pakai extra-extra deck ini oke, dan saya langsung gabungkan xjz 2 dry throne beta vavnir dan oke, disini saya punya efek untuk buang kartu, satu kartu dan oke, disini saya bisa buang satu nah karena sudah ada kartu ritual ritual spell jadi ini kartu zeta ini tidak diperlukan jadi saya buang ini altais saja nah oke, dan saya langsung summon lagi si altais nah oke, inilah kekuatan dry throne ya nah oke, kita buang lagi angel benten manggil, nah ini perlu diingat ya perlu dicatat kalau tiap dry throne ini satu kali bisa dipanggil per ton jadi memang harus extra hati-hati oke, dan saya panggil lagi nah disini saya panggil sudah tidak ada yang bisa dipanggil kalian harus panggilin ya diviner of the herald nah oke, dan kita langsung panggil nah disini saya langsung summon nah ini tujuan saya summon ini buat buang satu kartu fairy nah jadi saya buang, nah ini rumusnya ya jadi saya buang ini herald of art light nah oke, saya buang buat panggil satu kartu fairy di tangan ya dan disini saya panggil herald kalau sudah ada herald, biasa saya panggil ini ini yang spell, kartu spell tergantung kebutuhan disini saya tidak ada herald dan saya harus manggil herald ya oke, disini sudah ada ya sudah terkumpul dan disini bintang 6 ya nanti saya sulap ini jadi, jadi ini jadi si jadi si siapa ini jadi siapa pokoknya kita lupa depan nama oke, kita langsung aktifkan meteonis drythron dan kita akan langsung memanggil herald nah oke, dan disini saya tribut aja ini ya ini, ini biar tidak merugikan drythron saya yang di field nah ini kenapa saya pakai herald karena takut ada di biru ya kalau di ini biru, hancur semua formasi saya ini oke, jadi saya aktifkan efek lagi dari ini ya spell untuk drythron bisa panggil satu kali pergiliran ya di graveyard tapi harus mengurangi seribu dari drythron nah oke nah, dan berikut saya oke, saya special summon lagi nah, ini saya special summon cyber angel ya nah oke, dan disini saya perlu satu pengorbanan nah, saya ambil dari drythron beta nah, ini oke, dan kita langsung summon lagi cyber angel benten nah, ini tujuannya untuk XJZ ya XJZ si ini siapa ini? Beatrice Beatrice ini mirip siapa ini? Odette ya mirip Odette kalau kita lihat oke, jadi kita summon Odette dengan XJZ 6 bintang ya jadi ini rumusnya karena tadi saya sudah kirim ini herald herald ini 4 bintang dan ini 2 bintang dia ketambahan jadi 6 bintang ya jadi oke kita XJZ nah, ini ya jangan XJZ herald ya bahaya ya kalau ada hand trap atau apa oke, dan disini kita summon oke, si Odette Odette muncul dan kita langsung aktif efek nah, jadi saya detach 1 nah, detach 1 untuk buang 1 kartu dari deck dan saya buang ini Eva nah, Eva ini kalau di kuburan nah, ini dia bisa ini ya bisa benis 2 kartu fairy terus manggil 2 kartu fairy lain yang bintangnya 2 ke bawah dan oke, ini kalian lihat ada herald yang tadi saya perkenalkan disini ada deck yang pakai ini ya 3 herald orange dan 3 diviner of herald kalau saya agak agak bercampur ya oke nah, oke jadi lumayan lah kalau bercampur begini kan jadi jadi lebih variatif oke, dan disini saya bisa panggil kereta tapi sudah tidak perlu ya oke, kita end turn dan kita lihat lawan manggil apa kalau dia manggil kayu ya kita bahaya kalau dia cuma mau turun-turun sembarang ya oke kita bisa negate kita lihat dia mau pakai apa ini nah, disini ini ya jadi tiap turn dia bisa detach jadi dia bisa buang 1 eva dari deck dan tiap eva itu cuma 1 turn pergiliran oke, disini dia mau coba cabut ya cabut kartu tapi sorry ya nah, ini sudah ada herald ini juga bisa pakai herald grand nah, oke dan kita aktifkan herald ini oke kita buang 1 kartu herald dana lihat ini juga sudah bisa saya pakai ya saya buang 1 kartu ingat ya jadi eva ini 1 kali pergiliran kalau sudah dibuang 1 kali nah, harus tunggu giliran lawan atau giliran kalian yang berikut oke kita manggil lagi nah, ini saya ini ya saya segit nah, ini pasti dia menyerah sih kalau tidak ada efek tidak ada ini ya tidak ada kartu yang bisa dia ini kartu yang bisa dia buang oke jadi kita ini nah, ini dan saya manggil 2 kartu lagi nah, ini jadi kartu yang cukup variatif ya nah, karena ini eva bisa panggil 2 kartu dengan nama yang berbeda jadi saya lebih variatif pakai ini kebetulan diviner of the herald ini saya cuma punya 2 ya jadi 2 ini terus 2 yang orange terus sisanya light dan grand ya, itu jauh lebih ber ada kesempatan oke, ini tapi sorry ya kita ini lagi kita negate lagi jadi tidak ada kesempatan dia oke, dan nanti dia akan menyerah ini pasti oke resolve dan hancur lagi oke ini ini kekuatan herald ya apalagi kalau di tun pertama nah, oke dia oke ini ini kayaknya deck elditz ya oke, ini dia tidak usah takut ya kalau sudah turun begini sudah rame ini nah, oke ini juga ya jadi ini monster-monster yang saya pakai lava golem kalau ini ya kalau ada giliran kedua atau sudah musuh cukup banyak atau sudah cukup kuat nah, oke dan disini saya bisa manggil ya oke jadi saya ini dulu nah saya manggil dulu ya oke ini dia nether player can special summon tapi sorry saya ini lagi nah, ini dia pasti pasti menyerah ini sih kalau sudah keadaan begini ya nah apalagi dia mau dia mau chain apalagi oke nether player can only satu atribute satu atribute nah atribute ini like ya jadi kita lihat dulu kita punya ini oke kita punya ini like semua ya ini kalian lihat atribute like kalau tipe itu yang tipe mesin atau fairy jadi oke tidak masalah nah ini dia pasti bingung oke nah ini kayaknya dia dia cuma daily quest ini ya oke apa ini s-flyer can only tipe monster ini yang bahaya jadi ini saya saya ini saya chain saya negate karena ini satu tipe sedangkan saya banyak tipe cuma satu atribute yang sama oke disini nah ini skill drain oke saya negate lagi nah pas kan sudah 5 kali saya negate kartu di tangan saya habis tapi itu worth it sangat worth it cuma satu kartu yang aktif dan semuanya perfect saya negate memang ini deck yang sangat curang sebenarnya sangat beta oke nah ini saya negate semua kalian lihat sampai 3 kali sampai 4 kali di dingkai ini nah oke oke nah nah itu langsung nyerah ya itu kehebatan deck drytron teman teman yang